Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Redmi Note 13 Turbo yang sebelumnya dinantikan banyak konsumen Sebagai gantinya, Redmi Turbo 3 adalah nama yang digunakan Redmi Turbo Series sendiri diposisikan untuk mengisi segmen antara Redmi Note Series dan Redmi K Series Artinya, Redmi Turbo Series akan memiliki spesifikasi yang secara umum lebih tinggi dari Redmi Note Series Namun masih di bawah Redmi K Series yang merupakan smartphone flagship killer dari Redmi Nah, bicara mengenai Redmi Turbo 3 sendiri sebagai produk pengganti dari Redmi Note 13 Turbo Yang kemungkinan akan hadir secara global dengan nama Poco F6 ini akan datang dengan sejumlah hal yang menarik Seperti tampilan, Redmi Turbo 3 membawa basa besar tampilan yang mirip dengan Redmi Note 12 Turbo atau Poco F5 Modul kameranya frameless atau tanpa frame kamera khusus dan hanya lensa kameranya saja yang nampak timbul Terdapat sejumlah lensa kamera yang disusun secara zigzag dengan ukuran yang kini lebih besar Dan kini LED flashnya berbentuk lingkaran Terdapat tiga pilihan warna, yakni kecoklatan, hijau, dan hitam Framenya sendiri kini juga dibuat lebih mengotak simetris Nah, bagian yang paling diunggulkan dari Redmi Turbo 3 adalah sektor dapur patuh Yap, Redmi Turbo 3 akan menjadi smartphone selanjutnya dari Xiaomi Yang menggunakan prosesor baru dari Qualcomm, yakni Snapdragon 8S Gen 3 Prosesor yang sebelumnya juga digunakan pada Xiaomi CV3 Pro SoC ini memiliki spesifikasi yang sedikit lebih rendah dari Snapdragon 8 Gen 3 Menggunakan konfigurasi 1 Prime Core basis Cortex-X4 dengan speed 3 GHz Kemudian 4 Performance Core basis Cortex-A720 dengan speed 2,8 GHz Dan efisiensi Core basis Cortex-A520 dengan clock speed 2 GHz Selain itu, Snapdragon 8S Gen 3 memakai GPU Adreno 735 Skor atutunya pun bahkan tembus hingga 1,7 juta poin Selain itu, informasi terbaru mengungkapkan konfigurasi kamera yang akan digunakan oleh Redmi Turbo 3 ini Redmi Turbo 3 atau Poco F6 tetap mengusung konfigurasi 3 kamera belakang Dengan kamera utama beresolusi 50MP menggunakan sensor Sony IMX882 Sensor yang juga digunakan oleh Realme 12 Pro 5G Kamera ini kemungkinan tetap dibekali dengan stabilisasi berbasis OIS Selanjutnya tetap ada kamera ultrawide beresolusi 8MP Sensor Sony IMX355 Dan tetap ada kamera makro beresolusi 2MP Beralih ke tampilan, Redmi Turbo 3 masih tetap menyajikan tampilan dot display dengan lubang kecil di bagian tengah atas Menggunakan panel layar sejenis OLED dengan luas mencapai 6,78 inci Beresolusi 1,5K Dan memiliki refresh rate layar mencapai 144Hz Sensor finger punya pun sudah ditempatkan di dalam layar Di bagian daya, Redmi Turbo 3 akan dibekali dengan kapasitas baterai besar mencapai 6000 mAh Lengkap dengan teknologi pengisian cepat berdaya maksimal hingga 90W Untuk fitur-fitur lain, Redmi Turbo 3 tetap dibekali dengan 2 speaker stereo Jack audio, ada IR Blaster dan NFC Serta sertifikat IP54 Redmi Turbo 3 juga telah menjalankan antarmuka HyperOS yang berbasis Android 14 Redmi Turbo 3 sendiri akan resmi diperkenalkan di pasar China pada tanggal 10 April 2024 ini Sayang hingga saat ini masih belum ada pocoran resmi mengenai berapa kisaran bandel harganya Kita tunggu saja Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Dengan tampilan dan spesifikasi yang ditawarkan Kira-kira berapa ya harga yang pas untuk Redmi Turbo 3 ini saat diresmikan nanti? Langsung tulis saja di kolom komentar Like dan share jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini tentang percaya seputar teknologi Follow juga akunin Instagram kami di at-percaya.no.id Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!